Partai Nasdem berkomitmen mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini disampaikan sejumlah anggota DPR RI Frasi Nasdem dalam dialog Selasa Jelang Kongres Nasional Partai Nasdem. Dialog Selasa Partai Nasdem dengan tema Apa Kabar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengundang sejumlah narasumber anggota legislatif Partai Nasdem, Lisda Hendra Joni dan Ari Egani, serta Komisioner Komnas Perempuan Mas Ruha. Mas Ruha menyatakan pengesahan RUU PKS dapat menjadi salah satu agenda prioritas di parlemen. Ia menambahkan terdapat sejumlah anggapan keliru terkait RUU PKS yang sudah terlanjur menyebar di masyarakat. Seperti anggapan keliru RUU PKS melegalkan LGBT, pro-zina dan bertentangan dengan nilai masyarakat. Ia pun menegaskan RUU PKS adalah bentuk perwujudan keadilan dan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual tanpa mempersoalkan orientasi seksual korban. Larangan kekerasan. Jika kekerasan itu terjadi misalnya pada pelacur, pada teman-teman yang punya relasi sejenis, ya tetap kita soal. Entah dia berbeda jenis, misalnya dia homo atau hetero, yang disoal itu kekerasan seksual pelakunya, kekerasan seksualnya. Kita tidak bicara, tidak ada kata, satu pasal pun yang terkait soal kebolehan, relasi itu, itu kita tidak singgung. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan, sikap Partai Nasdem tegas akan menjadi motor bagi pengesahan RUU PKS. Taufik menambahkan, pembahasan RUU PKS perlu melibatkan lintas komisi, sehingga Partai Nasdem akan mengusulkan dibentuknya pansus RUU PKS. Ya kini, bagaimana kita ingin membangun kehadaban bernegara, dalam hal kita ingin membangun paradigma yang antipatriarki, paradigma yang selama ini menganggap bahwa perempuan itu kelas 2, kemudian korban-korban kekerasan seksual itu akan mengalami kesulitan ketika mengalami proses hukum, ya karena memang aparat penegaknya tidak memahami konteks, bagaimana kita berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan seksual dan sebagainya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan inisiatif DPR yang diusulkan pada Januari 2016 silam. Pengesahan RUU PKS menjadi salah satu prioritas yang masuk dalam carryover DPR periode lalu kepada DPR periode 2019-2024. Dari Jakarta, Marcelina Tumundo, Adam Alamsyah, Metro TV.